Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, S.J. Lubar Pertemuan kali ini, kita akan bahas bagaimana cara melakukan uji korelasi dengan cara kendal stau Uji kendal stau ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variable yang sama-sama bersekala ordinal Namun dapat juga variable yang satu bersekala ordinal dan variable yang lain bersekala nominal atau bersekala rasio Kemudian uji kendal stau ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik Jadi tidak ada persyaratan jika jenis data harus normal ataupun harus memiliki hubungan linier Kemudian uji korelasi kendal stau ini dapat digunakan untuk jenis data yang berdistribusi tidak normal Pada uji korelasi kendal stau, arah hubungan antara variable yang diuji ini dapat merupakan hubungan yang searah Atau dapat pula merupakan hubungan yang tidak searah Tujuan dari uji korelasi kendal stau ini adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variable yang diuji Kemudian uji korelasi kendal stau ini juga dapat digunakan untuk melihat arah hubungan Apakah merupakan korelasi positif ataukah merupakan korelasi negatif Tujuan dari uji korelasi kendal stau ini juga dapat digunakan untuk melihat kekuatan hubungan Atau nilai keeratan hubungan antara variable yang diuji Yang dapat dilihat pada nilai koeficien korelasinya Nah dari ketiga ini maka dapat kita prediksi dari masing-masing variable penelitian Kemudian dalam menetapkan uji korelasi Ketentuan yang harus diperhatikan adalah Jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 5% Maka dapat dinyatakan tidak ada hubungan antara kedua variable yang diuji Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% Maka dapat diartikan adanya hubungan antara kedua variable yang diuji Selanjutnya penetapan koeficien korelasi atau penetapan kekuatan hubungan Menurut Sugiyono 2007 Apabila koeficien korelasinya diantara 0,00 sampai dengan 0,199 Maka dapat dikategorikan memiliki kekuatan hubungan yang sangat rendah Jika nilai koeficien korelasinya diantara 0,20 sampai dengan 0,399 Maka dapat dikategorikan memiliki kekuatan korelasi yang rendah Jika nilai koeficien korelasinya diantara 0,40 sampai dengan 0,599 Maka dapat dikategorikan memiliki kekuatan korelasi yang sedang Jika nilai koeficien korelasinya diantara 0,60 sampai dengan 0,799 Maka dapat dikategorikan memiliki kekuatan korelasi yang kuat Dan selanjutnya jika nilai koeficien korelasinya diantara 0,80 sampai dengan 1,000 Maka dapat dikategorikan memiliki kekuatan hubungan yang sangat kuat Baik, kita langsung praktikan cara melakukan uji korelasi dengan kendal setau Berikut adalah data dari peringkat nilai dan data dari jumlah kehadiran mahasiswa Peringkat nilai ini bisa sebagai variable X1 Kemudian jumlah kehadiran bisa dijadikan sebagai variable X2 Jadi, variable peringkat nilai dan variable jumlah kehadiran ini Sebagai variable bebas Baik, langkah pertama Dari data tabulasi ini kita akan masukkan ke program SPSS Kemudian langkah kedua kita akan lakukan olah data Dan selanjutnya kita akan lakukan interpretasi dari hasil olah data Kita buka program SPSS Ini jendela kerja SPSS Kita masuk ke variable view Kemudian kita beri nama masing-masing variable Baris pertama sebagai variable X1 Kemudian yang kedua sebagai variable X2 Ini sebagai peringkat nilai Kemudian X2 adalah kehadiran mahasiswa Kemudian pada kolom measure Kita bisa Masukkan ordinal Selanjutnya Kita masukkan Tabulasi data yang ada di Excel Kita klik data view Kita masuk ke Tabulasi data Kemudian kita copy Kemudian Ke lembar kerja SPSS Kita salin atau paste Data sudah masuk ke dalam lembar kerja SPSS Kita lakukan uji korelasi kendal style Namun jika ingin mengetahui data ini Merupakan data normal atau tidak Boleh sebelum kita melakukan uji korelasi Kita uji normalitasnya Karena ini adalah merupakan variable bebas Maka dalam uji normalitas Kita langsung uji variable-variablenya Bukan menguji pada residualnya Baik Cara melakukan uji normalitas Kita klik analyze Kemudian Non-parametric test Pilih legacy dialogs Kemudian klik one sample KS Ini semua variable kita pindahkan ke test variablis Kemudian pada test distribution Kita aktifkan normal Kemudian klik OK Nah kita lihat Berikut adalah hasil dari uji normalitas dari kedua data Di sini kita lihat nilai signifikansinya Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5% Maka data berdistribusi normal Di sini data 20% Berarti peringkat nilai merupakan data berdistribusi normal Kemudian kehadiran siswa Ini 0,0000 Jadi di bawah 5% Jadi merupakan data yang tidak berdistribusi normal Kita kembali ke lembar kerja SPSS Kita lakukan uji korelasi dengan Kendall Stau Langkah pertama Kita klik analyze Kemudian pilih correlate Selanjutnya kita klik bivariat Variable peringkat nilai atau X1 Dan variable kehadiran mahasiswa Sebagai variable X2 Kita pindahkan semuanya ke kotak variable sebelah kanan Selanjutnya pada correlation coefficient Kita pilih Kendall Stau Dengan kita klik sehingga keluar tanda centang Dan yang person ini kita non-aktifkan Karena kita akan melakukan uji Kendall Stau Kemudian to tile kita aktifkan Flag significant correlation Kita aktifkan Kemudian klik OK Nah ini muncul Hasil dari olah data Dimana merupakan uji data non-parametrik Kemudian kita interpretasikan Saya pindahkan ke Word Saya pindahkan ke Word Supaya lebih jelas Be flexible untuk kita edit Kita tambahkan ukuran fontnya menjadi 12 Baik kita artikan Pada uji Kendall Stau ini Kita menguji nilai N47 Artinya jumlah sampel yang kita uji Adalah 47 responden Atau 47 orang Disini nilai signifikansinya Yang didapat adalah 0,087 Maka nilai 0,087 ini Lebih besar dari 0,05 Dimana ketetapan dari uji korelasi Jika nilai signifikansinya Lebih kecil dari 0,05 Atau lebih kecil dari 5% Maka kedua variable tersebut Ada hubungan Karena ini nilai signifikansinya Lebih besar dari 5% Maka dapat diartikan Kedua variable Yaitu variable peringkat nilai Dan variable kehadiran mahasiswa Ini tidak memiliki hubungan Disini nilai korelasinya Yaitu 0,179 Atau 17,9% Nilai 17,9 Atau 0,179 Berada pada range korelasi 0,00 Sampai dengan 0,199 Jadi ini masuk ke dalam Kategori kekuatan hubungan Yang sangat rendah Tersebut Cara melakukan uji korelasi Dengan kendal stau Apabila materi ini bermanfaat Silakan untuk subscribe Tekan tombol lonceng Supaya terus bisa mengikuti Update informasi yang diberikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih